Sudah pacaran lama tapi tidak kunjung dinikahi? Padahal kalian sudah berpacaran cukup lama, bahkan Anda sudah banyak berkorban untuk dia. Jangankan diskusi soal pernikahan, doi saja tidak pernah menyinggung dengan hal itu. Jadi apakah pria Anda salah? Karena tidak kunjung memberi kepastian, jawabannya mereka tidak salah. Yang salah adalah Anda. Karena mungkin saja Anda melakukan beberapa kesalahan sehingga membuat pasangan Anda ragu untuk meminta. Menemaninya duduk di atas pelaminan. Kesalahan apa saja yang seringkali dibuat wanita hingga sulit mendapatkan kepastian. Sebelum saya jelaskan, silakan catat dulu nomor konsultasi yang ada di layar berikut. Melalui nomor ini Anda bisa berkonsultasi dan saya akan arahkan kepada Anda pada Mustika Air Mata Duyung Sukma. Ini adalah sarna spiritual khusus yang bagus untuk membuka aura daya tarik Anda serta meluluhkan sukma kekasih Anda agar dia lebih mudah memberikan kepastian kepada Anda. Jadi kalau Anda sudah pacaran lama tapi segera tidak dinikahi, dia sering menghilang bahkan cuek atau yang lebih parah lagi, sudah berhubungan inti berkali-kali tapi dia meninggalkan Anda. Sarna spiritual Mustika Air Mata Duyung Sukma adalah solusi yang tepat. Oke, alasan pertama kenapa Anda sering digantung adalah karena Anda baru jadian tapi langsung meminta untuk dinikahi. Sebenarnya, pria juga ingin menikah seperti wanita. Kalau wanita membayangkan pernikahan, mereka akan berpikir keindahan saat hari-hari resepsi, di mana mereka akan menjadi pusat semesta. Kalau pria membayangkan, pernikahan adalah tanggung jawab baru yang tidak mudah untuk dipikul. Jadi mereka harus merasa siap secara lahir dan batin. Nah, kalau baru jadian, dalam hitungan kurang dari 3 bulan misalnya, Anda langsung mengatakan, kamu serius nggak kepadaku? Kapan kamu mau main untuk melamar? Hubungan ini mau dibawa kemana? Ini adalah pertanyaan mengerikan bagi pria. Bukan berarti dia tidak cinta kepada Anda. Dia cinta dan ingin menikah karena pria juga merasa kesepian, serta haus akan kasih sayang dari seorang wanita. Tapi tuntutan Anda di awal membuat pria takut dan justru menjauhi Anda. Kedua, kekasih Anda belum yakin dengan Anda. Dan Anda masih menjadi salah satu di beberapa pilihannya. Dalam kondisi seperti ini, wanita akan melakukan segala cara untuk meyakinkan pasangannya. Bahkan sampai rela diajak berhubungan intim untuk mendapatkan kepastian. Tapi hasilnya sia-sia. Karena pria yang bertanggung jawab dan serius tidak akan memposisikan Anda dalam kebingungan. Ciri hubungan yang positif, dia tidak akan membuat bingung dan bertanya-tanya dengan hubungan ini. Kalau ini yang Anda rasakan, cari pria lain yang bisa menyukai Anda dan tidak memposisikan Anda dalam kondisi dipilih. Karena Anda bukan pilihan. Ketiga, Anda terlalu available untuk pasangan Anda. Sehingga dia merasa nyaman untuk mempermainkan Anda. Kalau di poin pertama, saya membicarakan jangan langsung kepernikahan karena baru di awal jadian. Kalau di poin ini, Anda harus meminta kepastian. Dengan syarat, Anda sudah cukup lama menjalin hubungan dengan kekasih Anda. Kalau sudah lama berpacaran misalnya, dan Anda tidak meminta kepastian, ini fatal. Wanita itu tugasnya meminta kepastian, dan pria tugasnya memberikan kepastian. Kalau Anda tidak meminta, pria akan santai-santai saja. Apalagi kalau Anda selalu tersedia untuk dia. Memberikan perhatian, waktu, dan perkorban banyak hal. Sedangkan di satu sisi, Anda tidak mengajaknya untuk berdiskusi. Khususnya mengenai keseriusan. Jadi para wanita, berpikirlah dengan otak Anda dan jangan menuruti nafsu Anda saja. selamat menikmati. Terima kasih.